Tahun 2023 ada sekitar 275.000 pekerja migran Indonesia yang ditempatkan di berbagai negara di seluruh dunia. Lalu bagaimana pemerintah melalui BP2MI secara khusus melakukan pelindungan terhadap para pahlawan devisa negara ini? Dalam rapat terbatas di hadapan para menteri, saya paparkan tentang angka-angka. Berapa yang meninggal, berapa yang sakit, dan 80% dari mereka yang kembali dalam kondisi meninggal, 2-3 peti jenazah per hari adalah korban perdagangan manusia. Kenapa penempatan ilegal ini tidak bisa disentuh oleh hukum? Karena mereka di-backingi oleh oknum-oknum yang memiliki atributif-atributif kekuasaan di negara ini. Tapi jahatnya di mana 80% mereka yang menjadi korban perdagangan orang, penempatan ilegal adalah ibu-ibu. Stand by on the record Sobat antara selamat datang di podcast antara on the record. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol atau membahas lebih banyak mengenai upaya-upaya pelindungan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap para pekerja migran Indonesia. Untuk itu, kita sudah bersama dengan Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia atau Kepala BP2MI, Bapak Beni Ramdhani. Halo Pak Beni, apa kabarnya Pak? Sehat alhamdulillah ya. Sehat alhamdulillah. Kegiatan yang dilakukan belakangan ini apa Pak? Cukup padat ya, karena pelindungan pekerja itu kan tidak pernah mengenal waktu, bahkan Sabtu, Minggu tetap kita kerja. Tetap ya, 24 per 7 kali ya Pak untuk pelindungan PMI ini. Oke, Pak kalau bicara pelindungan PMI, kita bicara mengenai angka dulu kali ya Pak. Di tahun 2021 ada sekitar 72.624 penempatan PMI ya Pak. Kemudian di tahun 2022, ini naik Pak angkanya ya, naik 176 persen. Ini hampir 2 kali lipat begitu, jadi lebih dari 2 kali lipat jadi 200 ribu. Lebih dari 200 ribu. Kemudian di tahun 2023 kemarin, naik lagi ya Pak, 37 persen. 274.965 angka pastinya. Tahun 2024 kita targetkan 300 ribu ya, mudah-mudahan tercapai. Tapi dari angka ini, apa yang bisa dijelaskan terkait dengan kondisi para pekerja migran Indonesia sebetulnya Pak? Ya, agak menarik ya. Pertama, tantangannya adalah bagaimana negara hadir, memberikan sosialisasi, edukasi kepada masyarakat. Dan tentu tidak hanya di wilayah Indonesia yang bernama Jawa ya, tapi juga Indonesia yang sangat luas harus menyentuh ke beberapa provinsi atau seluruh provinsi di tanah air ini. Kita lihat misalnya trennya, itu didominasi oleh para pekerja kita, anak muda kita dari Jawa. Nah sehingga di era saya, sosialisasi dilakukan secara masif dan langsung menembus jantung-jantung wilayah-wilayah provinsi di seluruh Indonesia. Nah trennya sekarang bergeser ya, tidak hanya Jawa tentu yang tetap masih dominan, tapi juga anak-anak muda di seluruh wilayah tanah air, ya mendaptarkan diri untuk bekerja ke luar negeri. Nah kedua, peluang kerja di luar negeri ini sangat terbuka. Nah ini yang harus sampai ke masyarakat, bahkan di wilayah-wilayah daerah yang jauh dari ibu kota negara. Misalnya Maluku, Sulawesi, Papua ya, kemudian daerah Sumatera, NTB, Bali. Itu juga mereka punya hak yang sama untuk bekerja ke luar negeri. Karena kalau kita lihat Undang-Undang Dasar 45 Pasal 27, dinyatakan tegas bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Jadi mendapatkan pekerjaan adalah hak setiap warga negara. Pemerintah bertugas memberikan fasilitasi. Bagaimana dia mendapatkan informasi, bagaimana dia mendapatkan kemudahan, ya. Kemudian juga yang saya inginkan adalah mereka mendapatkan pembebasan biaya untuk bisa menangkap peluang kerja di luar negeri. Dan ini yang belum dilakukan oleh negara secara serius. Oke, tapi kalau bicara mengenai tadi, Bapak menyebutkan anak muda nih, keywordnya. Apakah kecenderungannya memang para pekerja migran Indonesia belakangan ini didominasi oleh anak muda atau seperti apa? Ya, orang mungkin keliru ya. Selama ini merawat dan memelihara persepsi yang buruk tentang tenaga kerja Indonesia. Dulu disebutnya seperti itu. Dan sekarang berubah menjadi pekerja migran Indonesia. Seolah-olah TKI itu adalah pekerjaan rendahan, seolah-olah mereka yang disebut TKI atau PMI saat ini adalah orang-orang yang selalu ya bermasalah dan menjadi beban negara. Nah, itu keliru sebetulnya. Ini cara berpikir yang sangat destruktif, yang sangat berbahaya. Padahal kalau kita menyebut pekerja migran adalah orang Indonesia yang bekerja di luar negeri yang karena pekerjaannya dia mendapatkan bayaran. Dan berbagai sektor pekerjaannya, bisa mereka yang bekerja secara profesional, mandiri, persorangan, mereka kerja di kilang-kilang minyak, di industri, perusahaan-perusahaan multi internasional, bahkan ada yang bekerja menjadi pelatih, bulu tangkis, pelatih di berbagai cabang olahraga, dan lain sebagainya. Nah, orang selama ini menganggap jika bekerja di luar negeri hanya menjadi pekerja rumah tangga. Padahal dengan menyebut pekerja rumah tangga pun, itu bukan pekerjaan ini. Karena mereka profesional, mereka memiliki keterampilan, keahlian di sektor pekerjaan yang mereka pilih. Mereka sudah melewati pelatihan, mereka memiliki kemampuan berbahasa yang cukup, dan gajinya sangat besar. Bicara pelatihan nih Pak, pelatihan yang diberikan oleh pemerintah mungkin difasilitasi atau memang di provide, disediakan, seperti apa Pak? Ada lima skema penempatan yang diatur oleh negara. Pertama adalah G2G, Government to Government. Kita melakukan perjanjian dengan negara penempatan, dan itu A sampai Z, pengurusannya, penanganannya dilakukan oleh negara melalui BP2MI. P2P, Private to Private, itu dilakukan penempatnya oleh pihak pengusaha. Dalam hal ini perusahaan yang disebut P3MI, tapi dalam kontrol negara. Ketiga, perseorangan, mandiri. Dia bisa karena pengetahuannya mencari informasi tentang lowongan kerja melalui internet, kemudian dia melakukan perikatan perjanjian kerja, setelah itu dia berangkat bekerja. Nah, walaupun syaratnya dia harus mendaftarkan diri dan melapor jati dirinya ke BP2MI. Yang keempat adalah G2P, Government to Private, negara yang menempatkan, tapi bekerjasama dengan agensi di luar negeri. Dan kelima adalah UKPS untuk kepentingan perusahaan sendiri. Misalnya kita punya perusahaan BUMN di Indonesia, kemudian bekerjasama, melakukan kontrak kerja untuk membangun satu kawasan industri misalnya atau pabrik di luar negeri, dan dia mengirimkan pekerjanya ke luar negeri. Itu UKPS untuk kepentingan perusahaan sendiri. Tapi syaratnya tetap dia mendaptarkan para pekerjanya agar mendapatkan perlindungan negara. Oke. Kalau dari lima skema itu, saya mengutip begitu Pak dari analisis data yang dikeluarkan oleh BP2MI di tahun 2023 kemarin ya Pak. Bahwa berdasarkan penempatan tersebut, penempatan yang dilakukan oleh perusahaan P3MI itu masih yang sangat besar dominannya. Nah, harusnya negara menurut saya lebih confident, lebih percaya diri kalau yang ditempatkan negara itu harus lebih baik. Sehingga dengan banyaknya negara dan sektor pekerjaan yang ditempatkan oleh negara, maka akan terjadi competitiveness antara penempatan negara dan penempatan yang dilakukan oleh swasta. Tapi dengan begitu, apakah BP2MI ke depannya begitu ya Pak menargetkan atau mungkin mengupayakan bahwa penempatan G2G ini bisa... Di perluas. Saya sudah mengusulkan usulan itu 19 negara agar juga pemerintah membuka kesempatan melalui kebijakan baru, penguatan tata kelola penempatan dan pelindungan pekerja migran. Dan itu sudah sampai ke meja presiden, presiden setuju ya agar ditambah tidak hanya Korea, Jepang dan juga Jerman. Contoh ya, yang ditempatkan oleh negara bagaimana kita memberikan perlakuan-perlakuan hormat. Yang ditempatkan oleh negara bagaimana kita memberikan pelayanan yang serbat cepat, kemudian mudah dan juga murah. Tidak ada lagi biaya-biaya yang terlalu besar dibebankan kepada para pekerja migran Indonesia. Misalnya, Korea. Pelepasannya sekarang dilakukan dengan cara bagaimana memberikan perlakuan hormat. Mereka kita berikan tempat menginap di karantina satu malam di Hotel Bintang 4. Kemudian pelepasan mereka sekarang dipimpin oleh orang-orang yang memiliki jabatan-jabatan tinggi negara ini. Presiden pernah melepas, Menko pernah melepas, Menteri, anggota DPR, tokoh-tokoh penting di Republik ini. Kenapa? Bahkan sekarang mereka berangkat dengan menggunakan atribut kemeja putih, dasi, dan juga uniform jaket misalnya. Ada bendera merah putih di jaket mereka. Saya bermimpi melepas para pekerja ini seperti kita melepas kontingen olimpiade, kontingen sea game. Toh mereka adalah duta negara, kalau kontingen olimpiade sea game, mereka adalah duta negara untuk berkompetisi dalam event olahraga. Tapi para pekerja, mereka duta bangsa, duta negara berkompetisi dalam merebut peluang kerja di luar negeri. Contoh Korea, mereka bersaing dengan 16 negara, itu tidak mudah. Dengan gaji 23 juta sampai 30 juta. Jerman gajinya 40 juta. Kemudian untuk Jepang 24 juta sampai 30 juta. Dengan gaji yang sangat tinggi, dengan perlindungan yang sangat kuat, dengan jaminan insuren yang tidak hanya didapat dari dalam negeri, negara kita, tapi juga luar negeri. Nah, saatnya kita harus berani merubah image, di mana dulu orang sangat berpikir destruktif, negatif pada PMI, kemudian memberikan label. Bahwa mereka ini adalah duta negara, mereka adalah pahlawan devisa. Dan mungkin kita sudah tahu sekarang, berapa sumbangan mereka pada negara ini, 159,6 triliun. Angka yang besar dong Pak. Setiap tahunnya, yaitu sumbangan devisa terbesar kedua pada negara ini setelah sektor migas. Masih G2G nih Pak, tadi Bapak menyebutkan ada sejumlah keunggulan dari penempatan para PMI yang dilakukan dengan skema G2G. Kalau bicara seperti itu, tadi dari pemerintahnya sendiri mungkin ini akan diperluas dan memang sedang ada upaya untuk menuju ke sana. Tapi untuk masyarakatnya sendiri, mungkin skema ini juga kan belum begitu familiar di masyarakat. Karena masyarakat yang ingin menjadi PMI begitu, biasanya kan ngejarnya ke perusahaan-perusahaan begitu ya Pak. Bagaimana masyarakat sebetulnya bisa melakukan, mencari pekerjaan, peluang-peluang itu melalui skema G2G ini Pak? Berikan ruang yang sama, swasta dan negara, kemudian agar terjadi kompetitiveness. Contoh Korea, dengan sosialisasi yang masif, dengan perlakuan yang kita membuat cara-cara yang lebih menghormati PMI, memuliakan mereka. Terjadi tren yang sangat positif. Rata-rata pendaptar ke Korea per tahun sebelum saya memimpin nih, itu hanya ada di angka 24 ribu. Kemudian terjadi lonjakan menjadi 35 ribu. Dan tahun ini itu menjadi kurang lebih 60 ribu pendaptar ke Korea. Karena mereka semakin mendapatkan informasi yang cukup dan melihat bagaimana perlakuan negara kepada para pekerja migran Indonesia. Baik Pak, kalau kita terlepas dari skema penempatan tadi yang sudah dijabarkan begitu ya. Lalu seperti apa sih Pak bentuk pelindungan yang diberikan oleh negara khususnya melalui BP2MI? Ya, undang-undang sudah membagi habis sebetulnya tanggung jawab kepada kementerian lembaga. Misalnya sepanjang mereka yang disebut WNI berada di luar negeri, termasuk di dalamnya adalah pekerja migran Indonesia, maka apapun masalah yang mereka hadapi, misalnya sakit, kemudian meninggal, masalah konsuler, masalah hukum, keimigrasian, itu menjadi tanggung jawab perwakilan Republik Indonesia. Spesifik khusus PMI, ketika tiba di Indonesia itu dalam penanganan sepenuhnya BP2MI. Negara, bahkan misalnya di 4 tahun terakhir kita punya angka yang cukup fantastis ya, yang meninggal itu sudah 2.600. Artinya 2-3 peti jenazah perharinya. Ini memprihatinkan. Nah ketika mereka tiba di Indonesia, kita jemput dengan ambulan, dan kita hantar sampai di keluarga korban. Untuk menerima dan mengirim barang pun kan paket ya, itu harus ada berita acara, apalagi manusia. Yang sakit, kita jemput di bandara, kita rujuk ke rumah sakit. Kita kerjasama dengan rumah sakit pori, dan kita rawat hingga sembuh mereka dalam biaya kita. Kemudian setelah sembuh kita pulangkan ke kampung alamannya dalam pembiayaan kita. Kemudian PMI terkendala, yang sakit sudah 3.600an. Kemudian PMI terkendala itu 4 tahun terakhir 105 ribu. Ya sangat banyak, bisa dibayangkan. Nah kalau mereka tiba di Indonesia, kembali. Ya kalau mereka masih mau menginap di rumah ramah kita, kita punya shelter. Kemudian setelah itu kita pulangkan mereka ke kampung alaman. Mereka dengan biaya kita. Jadi tugas yang sangat berat, jumlah manusia, anak-anak bangsa yang begitu besar, dan juga problem yang mereka hadapi itu sangat kompleks. Jadi saya sering menyarankan kepada jajaran, kalau Anda hanya berbicara tentang pendapatan, berapa sih gaji PNS? Berapa sih gaji para pejabat eselon? Tapi kerja melayani PMI adalah kerja ibadah yang hadiahnya dalam syurga. Bukan gaji semata. Oke, jadi kerja yang mulia begitu ya Pak? Ya sebetulnya. Tapi kalau bicara tadi, Bapak mengenai rumah ramah, itu apa sih Pak sebetulnya? Rumah ramah itu semacam shelter ya. Saya bermimpi kita punya standar rumah ramah bintang 3. Di mana setiap orang punya satu kamar, dengan kamar mandi, toilet, masing-masing. Di mana para pekerja kita pulang dari negara luar, misalnya ke Indonesia. Dia belum mau pulang ke kampung nih. Karena masih ada urusan. Untuk apa dia keluar biaya hanya untuk membayar penginapan atau hotel. Rumah ramah adalah disediakan kursus untuk mereka, gratis tanpa biaya. Artinya apapun kondisi PMI ketika pulang begitu Pak? Termasuk mereka yang akan berangkat. Jika mereka masih beberapa hari, misalnya akan berangkat. Mereka masih punya kebutuhan untuk membeli sesuatu di Jakarta, misalnya. Atau di ibu kota provinsi. Rumah ramah ini lah yang akan melayani mereka. Sebetulnya jika negara melakukan ini, itu tidak sebanding. Belum sebanding dengan apa yang diberikan PMI. Tapi bicara itu Pak, mengenai pelindungan juga yang dilakukan oleh BP2MI. Tadi dijelaskan dari awal begitu ya. Ketika para PMI pulang sampai ke kampung halamannya begitu BP2MI mengawal. Tapi bagaimana dengan sinergi yang dilakukan? Karena kan ini pasti juga melibatkan banyak pihak begitu Pak. Tidak hanya BP2MI yang berjalan sendiri. Di awal-awal kita masih merasakan ya. Kuncinya adalah komunikasi. Kalau komunikasi baik kita lakukan, maka akan tercipta koordinasi. Kalau koordinasi sudah berjalan, maka yang terwujud nanti adalah harmoni. Nah itu yang kita kerjakan pelan-pelan. Makanya saya selalu perintah jajaran saya, jangan hanya kerja di ruangan. Problem itu ada di lapangan. Jadi kalian harus berani keluar. Lihat potret ya, dengan kacamata sendiri. Apa masalah mereka. Kemudian tindakan apa yang harus cepat kita lakukan. Pelayanan apa yang harus kita berikan. Dan itu ada di lapangan, bukan di ruangan. Dan kerjanya langsung turun ke lapangan. Dan dari kerja-kerja itu, apa saja sih Pak permasalahan atau problem-problem sebetulnya yang ditemui oleh para PMI kita ini? Yang pasti kita menemukan ada tiga kejahatan besar terhadap pekerja migran. Ini yang harus kita lawan. Kejahatan pertama adalah mindset. Mindset ini dirawat, dipelihara begitu lama dengan tadi. Memandang PMI ini beban negara. Memandang PMI ini orang rendahan. Maka yang tampil mental dan watak perilaku para penyelenggaran negara, birokrat kita, dia pengusaha. Apa penguasa. Bukan pelayanan, itu harus dirubah. Yang kedua, kejahatan. Yaitu praktik Ijon Rente. Kalau PMI mau kerja, itu uangnya dari mana? Dia harus bayar visa, bayar paspor, bayar medical check-up yang tidak kecil jumlahnya, bayar biaya pelatihan, bayar tiket pesawat. Banyak ya Pak. Saya bermimpi negara membebaskan ini. Artinya target ke depan memang untuk pembebasan biaya tersebut ya Pak? Harus ya. Saya bermimpi tidak hanya pembebasan biaya penempatan. Oke. Saya bermimpi tentang dana abadi untuk pekerja migran. Saya bermimpi adanya green card, kartu jaminan kesehatan dan juga sosial yang berlaku dimanapun si PMI dan keluarganya berada. Oke. Kemudian dana abadi adalah, kalau PMI bekerja, jangan sampai keluarganya mendapatkan masalah sosial. Karena masalah lingkungan. Jangan sampai anaknya itu putus sekolah karena biaya sekolah harus dibayar mahal dan dia tidak mampu membayarnya. Jangan anaknya, keluarganya tidak mampu masuk rumah sakit untuk berobat karena biaya rumah sakit tidak mampu dia bayar. Nah, PMI-nya bekerja, yang sumbangannya negara kepada negara cukup besar, tapi keluarganya benar-benar dijamin oleh dana abadi. Oh, oke. Pelindungan yang diberikan tidak hanya untuk PMI, tapi juga untuk orang-orang di sekelilingnya. Begitu. Undang-undang 18-2017, tegas. Pelindungan diberikan pada keluarga dan PMI. Pelindungan diberikan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja. Jadi undang-undang ini adalah undang-undang perubahan dari undang-undang 39 tahun 2004. Ini progresif revolusioner. Isinya. Agar PMI-nya sendiri juga proaktif begitu, mendapat pelindungan-pelindungan yang memang dijanjikan oleh negara tersebut, harus apa PMI-nya? Harus berangkat secara resmi. Oke. Anda tahu nggak, orang kalau berangkat tidak resmi, satu, dia akan mengalami resiko kekerasan fisik, kekerasan seksual, gaji yang tidak dibayar karena memang tidak pernah ada perjanjian, ikatan kerja, diputuskan hubungan kerja secara sepihak, diperjual belikan dari majikan satu ke majikan yang lain, anak-anak bangsa kerja sebagai ABK di tengah laut, mengalami kekerasan meninggal, tidak sedikit yang dilarungkan jenazahnya di tengah laut. Kembalinya hanya nama gitu ya Pak? Kembali hanya nama. Nah, artinya ini resiko yang dihindari, ini resiko yang sangat-sangat berbahaya bagi para pekerja migran kita, anak bangsa jika mereka memilih berangkat secara tidak resmi. Yang kita lakukan hari ini misalnya tidak hanya pelepasan, jadi tidak ada, saya berani bertaruh nih, tidak ada negara di dunia ini, negara yang suka menempatkan warga negarnya bekerja di negara lain, yang pelepasan pekerjanya itu dilepas oleh Presiden, dilepas oleh Menko, menteri, anggota DPR, tokoh-tokoh penting. Hanya Indonesia, kita sudah mulai itu. Kedua, kita sudah membangun launch di delapan bandara internasional. Jadi kalau launch selama ini identik untuk orang kaya, tinggal bayar pakai kartu kredit, tinggal ATM, atau pejabat-pejabat pemerintah, orang-orang terhormat di Republik ini, walaupun pada akhirnya banyak yang menjadi terhina karena maling juga, karena korupsi juga misalnya. PMI yang lebih layar untuk mendapatkan launch. Nah, kita sudah bangun di delapan bandara internasional. Kemudian pastrek. Bagaimana bisa anak bangsa pulang dari luar negeri, kemudian dia harus berhadapan dengan proses birokrasi, pelayanan di bandara yang antriannya panjang, berdesak-desakan. Tidak hanya itu. Mereka dibekali kredensial letter. Kalau di googling, apa sih kredensial letter? Surat kepercayaan negara yang selama Republik ini berdiri, kredensial letter itu hanya dinikmati oleh duta besar. Iya, biasanya seperti itu. Menteri nggak boleh, anggota DPR nggak boleh, saya ke luar negeri nggak boleh pegang kredensial letter. Hanya duta besar. Sekarang PMI dibekali kredensial letter, surat kepercayaan negara. Untuk apa itu nanti? Untuk surat itu dibawa, ketika mereka tiba di luar negeri, diberikan kepada majikannya, surat itu ditulis dengan tiga bahasa, Indonesia, Inggris, dan negara di mana dia bekerja, yang menyatakan bahwa mereka orang baik. Kemudian ditegaskan dalam surat itu, agar hak-hak yang menjadi, kewajiban si pemberi kerja, hak PMI itu diberikan, sesuai peraturan perundang-undangan. Oke, baik. Tapi itu semua, Pak, benefit-benefit pelindungan yang diberikan oleh negara itu. Selain insuren tadi ya, pasti. Ini hanya bisa didapatkan oleh PMI, yang tentu saja berangkat secara resmi prosedural, Pak. Non-prosedural tidak akan mendapatkan. Ini justru resiko begitu yang didapatkan. Dan kalau kita menyambung, Pak, ke pemberangkatan PMI non-prosedural, ini kan rentan kaitannya dengan... TPPO. TPPO, begitu ya, Pak. Tindak pidana perdagangan orang, yang belakangan juga ramai. Kondisinya seperti apa sih, Pak, sebetulnya? Ya, kalau mau bicara perdagangan manusia ya, saya merasa negara gagal. Memberikan perlindungan pada mereka. Empat tahun saya memimpin lembaga ini, empat puluh delapan kali saya memimpin langsung penggerbegan-penggerbegan. pencegahan agar anak-anak bangsa tidak menjadi korban perdagangan manusia. Kalau dilihat data yang disodorkan World Bank di tahun 2017, dikatakan oleh World Bank, ada 9 juta orang Indonesia yang bekerja di luar negeri. Saya dilantik 2019. Oh, mohon maaf, 2020. Saya penasaran atas data itu. Saya tracing. Saya panggil anak-anak yang selama ini ada di komen center. Ternyata, di tahun 2017, orang Indonesia yang bekerja di luar negeri, itu hanya 3,6. World Bank merilis ada 9 juta. Artinya ada dispute angka, 5,4 juta orang Indonesia berangkat setidak resmi. Dan saya kita harus meyakini keberangkatan mereka adalah korban perdagangan manusia dan juga penempatan ilegal. Kemudian, saya putuskan. Saya menghadap presiden tanggal 9 Juni 2020. Dua bulan sebelum dilantik. Di Istana Bogor. Ditemani Pak Pratikno. Saya izin kepada presiden. Pak, saya izin. Untuk membentuk satgas pemberantasan sindikat penempatan ilegal. Jawaban beliau, bagus. Dan beliau katakan, oke mas, sikat sampai tuntas. Itu jawaban keberpihakan dan sikap ideologi seorang presiden. Saya membentuk satgas. Saya lakukan kerja-kerja pencegahan 48 kali. Hingga hari ini, sudah 10 ribuan yang kita cegah. Padahal, saya katakan kepada presiden, Pak, kita punya undang-undang TPPO. Undang-undang yang menurut saya ini sangat strong, sangat kuat, dan kita punya perpres yang Bapak tanah tangani. Yaitu perpres tentang pencegahan dan penanganan TPPO. Tapi maaf, Pak. Perpres ini mandul. Tentu, kalau ditangkap secara negatif, presiden bisa marah. Perpres itu beliau tanah tangani. Tapi saya percaya, kemandulan atas pelaksanaan perpres, turunan dari undang-undang TPPO, ini bukan kesalahan presiden, tapi institusi, berbagai pihak yang masuk dalam gugus tugas. Sehingga tanggal 3 Maret, saya diundang oleh presiden ke istana tahun 2023. dalam rapat terbatas dihadapan para menteri, saya paparkan tentang angka-angka. Berapa yang meninggal, berapa yang sakit, dan 80% dari mereka yang kembali dalam kondisi meninggal, 2-3 peti jenazah per hari, adalah korban perdagangan manusia. Korban penempatan tidak resmi. Dan saya sampaikan dari Pak Presiden, izin Pak Presiden, kenapa penempatan ilegal ini tidak bisa disentuh oleh hukum? Karena mereka di-backingi oleh hukum-hukum yang memiliki atributif, atributif kekuasaan di negara ini. Nah, kenapa hukum-hukum ini banyak yang terlibat? Karena ini bisnis kotor, bisnis haram, yang perputaran uangnya sangat besar. Saya ambil contoh. Seorang calo nama Nur Bayeti, itu familiar di daerah Jawa Barat. Saya tangkap di Cirebon, lakukan penggerebekan. Dalam keterangan BAP, Nur Bayeti mengatakan, dia menempatkan sebanyak 500 orang dalam 2 bulan. Dari 1 orang, dia mendapatkan 10 juta uang bersih. Jadi, dia mendapatkan 5 miliar, hanya sekelas calo, bukan bandar, karena ada bandar di atasnya. Hanya dalam 2 bulan, dan tidak perlu pendidikan tinggi. Dia hanya lulusan SMP. Jadi ini kejahatan yang sangat terorganisir, melibatkan banyak pihak, bisnis kotor, haram, yang perputaran uangnya sangat besar. Tapi jahatnya di mana, 80% mereka yang menjadi korban, perdagangan orang, penempatan ilegal adalah ibu-ibu, perempuan. Mungkin bisa disampaikan, ini terakhir kepada masyarakat, bagaimana masyarakat harus mewaspadai, adanya iming-iming, yang diberikan oleh para sindikat, begitu, atau melalui calo, agar tidak terkena tipu daya mereka, untuk bekerja, dan seharusnya masyarakat bisa mengambil jalur resmi, atau prosedural, untuk menjadi, mengambil peluang kerja sebagai PMI. Silahkan Pak, disampaikan. Yang pasti, misalnya, kita punya dinas tenaga kerja di setiap daerah, datangi dinas, atau gunakan teknologi, sekarang sudah serba digitalisasi, kita punya aplikasi, www.bp2mi.go.id, www.jobinfo.bp2mi.go.id, kita punya dua nomor hotline, yang 24 jam setelah kita bekerja. Kita punya command center, yang dibangun di tahun 2021, di era saya. Nah, tentu, anak-anak bangsa, yang ingin menangkap peluang kerja ke luar negeri, yang sangat terbuka ini, gajinya tinggi, perlindungannya sudah pasti dijamin, insurennya double, double insuren, Indonesia dan luar negeri, datang ke dinas tenaga kerja, atau melalui website BP2MI. Artinya, jalur prosedural, menjamin, adanya pelindungan dari negara, begitu, bagi PMI. Pak Bendy Ramdhani, selaku kepala BP2MI, terima kasih banyak, untuk ngobrol-ngobrolnya di podcast antara, mungkin ini ngobrolnya bisa kita lakukan lebih lanjut ya Pak ya, karena pembahasannya pasti masih luas sekali, tapi karena kita terbatas durasi begitu Pak. Baik, Sobat Antara, sekian pembicaraan kita dengan kepala BP2MI, Bapak Benny Ramdhani, dan jangan lupa untuk menyaksikan podcast antara di antaranyus.com, YouTube Antara TV Indonesia, Noise Podcast Antara, dan juga Spotify Podcast Antara. Nah, kita akan bertemu lagi, atau kita akan ngobrol-ngobrol lagi di podcast antara lainnya. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.